Halo, selamat datang di channel kami di Hosok Formid. Gimana kebarnya? Sehat ya? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam segala urusan-urusannya. Kali ini kita akan melakukan general reading lagi. Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang Kamu akan segera bertemu dengan pujaan hati kamu, oke? Tonton video ini sampai habis ya. Sebelum itu, dikarenakan ini konsepnya general reading, Mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate dengan kehidupan kalian, oke? Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, Hosok Formid. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami selanjutnya, oke? Mari kita mulai ke pembahasannya. Di sini ada kartu strength ya. Di sini terlihat bahwa kamu telah melalui banyak hal dalam kehidupan kamu. Terus kamu pernah merasakan sakit hati, kecewa, dan patah semangat. Tapi terlihat, kamu tidak menyerah. Kamu tetap berusaha untuk bangkit lagi. Yang kamu lakukan selama ini sudah tepat ya. Kamu fokus sama diri kamu sendiri dan lebih mencintai diri kamu sendiri. Terus ini yang membuat diri kamu bisa lebih kuat dari sebelumnya, oke? Untuk kartu selanjutnya ada Nine of Cups. Sekarang, kamu merasa puas dengan dirimu sendiri. Kamu telah mencapai banyak hal yang kamu impikan. Kamu memiliki pekerjaan yang kamu sukai, teman-teman yang mendukung kamu, dan keluarga yang sayang terhadap kamu, oke? Terus kamu juga lebih mencintai dirimu sendiri dan bisa menghargai apa yang kamu miliki ya. Terus keadaanmu sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kamu sudah siap untuk kembali menyambut cinta lagi, oke? Untuk di kartu selanjutnya, di sini ada Ace of Pentacles. Semesta melihat usaha dan kerja kerasmu nih. Semesta juga tahu apa yang kamu inginkan dalam hatimu. Kamu ingin memiliki pasangan yang bisa membuatmu bahagia dan bisa merasa dicintai oleh pasanganmu ya. Terus semesta akan memberimu hadiah yang luar biasa. Kamu mungkin akan segera bertemu dengan pujaan hati kamu, oke? Di kartu selanjutnya, di sini ada The Lovers ya. Pujaan hatimu adalah orang yang spesial nih. Dia bukan orang sembarangan ya. Terus dia adalah orang yang bisa membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Terus dia adalah orang yang bisa membuatmu merasa nyaman dan aman. Dia orangnya bisa membuatmu tertawa dan membuatmu tersenyum. Dia pun sepertinya orangnya punya komitmen yang bagus ya. Di sini dia terlihat sangat mencintai kamu. Terus di kartu selanjutnya, di sini ada Two of Cups. Terus ya, terlihat bahwa kalian berdua akan merasakan koneksi yang kuat ya di hati kalian. Kalian akan saling tertarik satu sama lain. Terus kalian akan saling mengerti dan menghormati satu sama lain ya. Terus kalian akan saling mendukung dan memotivasi untuk bersama-sama ya. Kalian akan saling mencintai dan menyayangi ya. Oke, untuk di kartu selanjutnya, di sini ada Night of Wands ya. Terlihat hubungan kalian akan berjalan dengan cepat dan lancar ya. Terus kalian tidak perlu ragu lagi atau takut untuk mengekspresikan perasaan-perasaan kalian ya. Oke, kalian sama-sama serius di sini ya dalam menentukan status hubungan kalian juga. Kalian juga tidak perlu khawatir atau cemas ya tentang masa depan kalian ya. Terlihat dia pun sangat serius kepada kamu. Oke, untuk kartu selanjutnya di sini ada Ten of Pentacles. Kalian berdua memiliki visi dan tujuan yang sama dalam hidup kalian. Kalian berdua ingin memiliki kehidupan yang stabil dan sejahtera. Kalian ingin memiliki rumah yang nyaman dan keluarga yang harmonis ya terlihat di sini. Terus kalian ingin memiliki karir yang sukses dan penghasilan yang cukup ya. Dibilang cukup ya. Terus untuk di kartu selanjutnya di sini ada Four of Wands. Kalian akan merayakan pencapaian kalian bersama-sama nih. Kalian senang untuk membagikan kebahagiaan dengan orang-orang sekitar kalian atau teman dekat kalian ya. Kalian bisa segera berkomitmen bersama terus kalian berdua akan melangkah ke tahap hubungan yang lebih serius lagi ya. Seperti pertunangan atau pernikahan ya. Oke, di kartu selanjutnya. Three of Cups kalian berdua terlihat menikmati waktu kalian bersama-sama. Kalian akan bersenang-senang dan bercanda dan dengan satu sama lain ya. Terus kalian berdua akan berbagi cerita dan pengalaman dengan satu sama lain. Dan terlihat kalian berdua akan bersyukur dan bahagia dengan kehidupan yang saat ini ya. Oke, untuk kartu terakhir mungkin ya. Untuk kartu terakhir. Di sini ada Queen of Cups ya. Kalian akan saling membantu dan menyembuhkan satu sama lain ya. Di sini terlihat kalian juga saling memberi dukungan dan pengertian satu sama lain. Kalian akan saling memberi kasih sayang dan perhatian satu sama lain. Terus kalian juga saling memberi kebahagiaan dan kedamaian satu sama lain. Oke, jadi di sini energinya ditunjukkan untuk Leo, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Cancer. Oke, itulah hasil dari General Reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, Host Overmeet. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.